Al-Fatihah Imam Syafi'i gitu kata mereka ya, benar gimana emang akidah Ash'ari beda memang Syafi'i karena mereka tidak mau belajar akidah Ash'ari dengan benar maka mereka tidak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Ash'ari logika yang paling lucu ya kalau di kitab mantik disebut dengan jahlul murakab di jahil, terstruktur lagi kejahilannya apa itu? nabi gak ikut Ash'ari sahabat gak ikut Ash'ari tabiin gak ikut Ash'ari empat imam mazhab gak ikut Ash'ari ini logika paling kacau yang saya ketemukan di dunia loh kok disebut kacau? kenapa dia sebut kacau? Imam Ash'ari lahir kapan sih? yuk wajar imam apa? nabi, rasul, empat imam sahabat-sahabat gak ikut Ash'ari yuk wajar imam Ash'ari lahir setelah 240-an sehingga lahirlah sebuah penafsiran bahwasannya imam Ash'ari bukan ahli akidah oh ya ini penghinaan terhadap imam Ash'ari oh ya ini penghinaan terhadap imam Ash'ari oh gak beli ahli akidah tapi sama dengan kita yaitu metodenya tafwid atau ta'wil kalau seandainya memang akidahnya sama dengan imam Abu'l-Hasan Al Ash'ari rahimahullah wa ta'ala pertama kita katakan secara ilmiah tidaklah ilmiah menyebut atau menisbatkan ilmu ke yang datang kemudian kenapa kita katakan saja yang berfikih syafi'i dan berakidah syafi'i rahimahullah karena akidahnya sama dengan kita karena yang ilmiah adalah menyebutkan yang lebih dulu dan menisbatkan yang datang belakangan kepadanya maka imam Abu'l-Hasan Al Ash'ari rahimahullah hanya mengikut imam Ash'ari selesai tapi ketika dibuat narasi bahwasannya fikih kita syafi'i imam akidah kita Ash'ari ini siapapun yang mendengar pasti memahami bahwa antara keduanya berbeda atau seperti yang ditafsirkan oleh sebagian syafi'i tidak pakar akidah kalau tidak pakar akidah ini sangat mudah untuk kita katakan bahwasannya yang pertama mereka itu lebih dekat ke zaman Nabi AS dan bagi mereka akidah itu harga mati kata orang kita sekarang mereka sebelum mengenal apapun belajar akidah dulu yang kedua banyak bukti imam Ash'ari yang tampil berhadapan dengan para penyelewing akidah baik pengikut mu'tazilah karena itu yang eksis pula bahasa itu jangan antum tanya pula kenapa dia tidak menolak pemahaman Ash'ari belum lahir Ash'ari dia sudah meninggal Abu'l-Hasan Ash'ari lahir tahun 260 dodir wapat 324 jadi tidak akan ada nanti pendapat imam Ash'ari yang menolak pemahaman Abu'l-Hasan Ash'ari rahimahullah seandainya imam Ash'ari tak ahli antum keliru bahawa imam Ash'ari adalah ahli akidah dan itu banyak dalam kitab-kitab cuman kenapa tak banyak pembahasannya sebab di masa beliau kerusakan belum banyak dan belum lahir lagi ilmu kalam yang seperti itu baru mu'tazilah dan qadari dan seterusnya akan antum dapatkan nanti bagaimana imam Ash'afi'i menolak syia bagaimana imam Ash'afi'i menolak qadari imam Ash'afi'i menolak al-muktazilah dan seterusnya Ash'airah dan matur dia belum lahir maka tidak akan ada pendapat imam Ash'afi'i menolak apakah akidah imam 4 itu sama? sama semua